Kabupaten Gunung Kidul di daerah istimewa Yogyakarta ini memang selalu mendapat kesan sebagai daerah perbukitan dan pegunungan kapur, yakni bagian dari pegunungan sewu. Gunung Kidul dikenal sebagai daerah tandus dan sering mengalami kekeringan di musim kemarau. Namun, Gunung Kidul menyimpan kekhasan sejarah yang unik selain potensi pariwisata, budaya, sejarah maupun kuliner, juga prestasi yang diukir putra-putri Gunung Kidul. Dari sisi sejarah, Kolonel Infantri Anumerta Sugiono Mangun Wiyoto adalah pahlawan revolusi dari Gunung Kidul yang kisahnya bisa Anda simak di link yang ada di atas. Kemudian yang akhir-akhir ini menarik perhatian dunia adalah Veda Ega Pratama, Sang pembalap muda Indonesia yang berhasil mengharumkan nama Indonesia dan berasal dari Gunung Kidul. Nah, Cangkru Kanesia, tahukah Anda jika dari Gunung Kidul ini ada drummer muda yang sangat berbakat? Ia adalah Bohemian Renaissance Purnama, warga padukuan Karangrecet, desa Karangrecet, Kapanewon Wonosari. Lima tahun lalu, Bohemian adalah seorang drummer cilik yang kemampuannya tak sembarangan. Sedilatan prestasi di sejumlah perlombaan drummer di tingkat regional, bahkan nasional telah banyak diraihnya. Yang istimewa, pemuda asli Gunung Kidul ini seringkali harus melawan para drummer yang berusia jauh lebih tua darinya. Putra pertama dari pasangan Diyah Trimurti dan Sidik Purnama ini memang bisa dibilang cukup beruntung. Kedua orang tuanya yang melihat bakat besar Bohemian di bidang musik memberikan dukungan total. Dari les musik hingga peralatan yang memadai disediakan untuk menunjang bakat dan minat Bohemian. Melihat namanya saja, kita bisa mengetahui bahwa Bohemian memang lahir dari keluarga pemusik. Ayahnya merupakan pemain drum yang cukup jaya pada masanya, sedangkan ibunya juga merupakan seorang penyanyi band yang telah malang melintang di dunia musik Gunung Kidul maupun Yogyakarta. Tak heran, dengan kegemaran pasangan tersebut akan musik, sang anak kemudian diberi nama Bohemian yang merupakan sebuah maha karya dari grup legendaris Queen. Bohemian lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 7 September 2007. Ini nama Bohemian Riannisan, sebuah nama yang sudah tidak asing lagi di dunia festival drum. Bohe, begitu sapa anak krabnya, adalah seorang drummer asal Gunung Kidul. Pemilik Youtube dengan nama Bohemian Drums ini telah memiliki jumlah subscriber hingga 20 Januari 2023 sebanyak lebih dari 97 ribu subscriber. Kemudian, follower di Instagramnya lebih dari 22 ribu. Bohe telah berhasil menggapai berbagai prestasi baik tingkat lokal maupun internasional. Sederet piala telah memenuhi rumahnya. Tahun 2018, Bohe telah meraih Grand Champion Drum of Global Singapore. Tak hanya itu, sederet prestasi telah dikantonginya, mulai dari prestasi regional hingga internasional. Beberapa penghargaan yang diraih Bohemian diantaranya seperti Best Talent Hammer Drum Competition 2017, Winner at Regional Competition 2017-2018, Kemudian, Grand Champion Drum of Global Junior Kategori Singapore 2018, Second Place Tama Groove Session 2018, Dan juga Endorsement of Kire Drums 2020. Bohe mengaku telah mengenal drum sejak umur 2 tahun. Remaja berumur hampir 16 tahun ini bercita-cita ingin mengikuti jejak ayahnya Siddiq Sabto Purnomo yang juga merupakan seorang drummer. Nah, bagaimana warga Gunung Kidul dan Cangkru Kanesia? Membagakan bukan? Tetap asik dan tetap sehat. Terima kasih telah menonton!